Intro Selamat sore, sahabat pembelajar. Dimana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Anda bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sore hari ini kita akan melanjutkan seminar dari rangkaian 7 series dari Family Business bersama Bapak Dr. Nyoman Marpe. Beliau adalah strategic and family business expert dan juga chairman CFBS. dan sahabat pembelajar, sebelumnya kami mohon maaf karena ada keterlambatan dimulai acara ini karena ada kendala teknis ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah mulai. Dan kita sampai dulu Pak Nyoman. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Pak Dewa. Bagaimana kabar Pak Nyoman sore hari ini? Sehat sejahtera, itu yang penting. Biasa, itu yang penting ya Pak ya. Semakin sibuk saja ya Pak ya. Iya, biasalah. Lagi musim krisis begini. Masih banyak ditangani. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis family business yang ditangani Pak Nyoman. Ngomong-ngomong Pak Nyoman ini menangani klien-klien di mana untuk mencari, mengembangkan lah ya family business di perusahaan-perusahaan family business itu sudah berapa lama Pak Nyoman? Saya mulai menekuni bisnis keluarga sejak tahun 2010-an. Tapi membantu beberapa bisnis keluarga sebagai eksekutif itu sudah sejak lama. Tapi menekuni betul, membantu membuat governance, tata kelolanya dan lain sebagainya sejak 2010-an lah Pak, kira-kira. Jadi sudah lebih dari 10 tahun ya. Iya, kira-kira. Menangani berbagai macam perusahaan keluarga ya. Dan Pak Nyoman ini sudah mengeluarkan buku, beliau jujulnya adalah Perusahaan Keluarga Sukses Apa Mati dan yang terbaru Kiat Sukses Bisnis Keluarga. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin mendalami apa yang menjadi pemikiran Pak Nyoman Marpe terkait dengan family business, Anda bisa dapatkan bukunya ya. Dua buku, Perusahaan Keluarga Sukses Ata Mati dan Kiat Sukses Bisnis Keluarga. Oke, baik Pak Nyoman. Sore hari ini kita akan bahas yang ketiga ya, seri yang ketiga yaitu The Rules of Family in Business. Ini menarik ini. Bagaimana aturan-aturan dalam keluarga, di dalam bisnis mereka. Baik Pak Nyoman, sebelum Pak Nyoman mulai, saya ingatkan untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda bisa tanya, mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat, Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau Anda nanti bisa langsung buka mic untuk bertanya langsung. Baik Pak Nyoman, kita ingin tahu ini apa? The Rules of Family in Business ini Pak Nyoman. Baik Pak Dewa, selamat sore. Selamat sore sahabat pembelajar, selamat sore sahabat pebisnis keluarga di seluruh Indonesia. Ini sesi ketiga kita bicara mengenai bisnis keluarga dalam tujuh seri rencananya begitu, Pak Dewa ya. Kemarin kita sudah bercerita mengenai bagaimana nature dari bisnis keluarga itu sendiri, di mana di dalam bisnis keluarga tidak hanya bisnisnya, tetapi ada keluarga di sana yang juga mempengaruhi bisnis itu sendiri. Bahkan sangat berpengaruh. Keluarga itu, di dalam bisnis keluarga itu bagaikan tenaga nuklir, nuklir power begitu ya. Kalau kita kelola dengan baik keluarga, keluarga pemilik ini, kalau bisa terkelola dengan baik, ini bisa menjadi pendorong yang luar biasa di dalam pertumbuhan bisnis. Tetapi kalau kita tidak kelola dengan baik, maka ini bisa menjadi nuklir penghancur yang luar biasa. Hancurnya bisnis keluarga itu sebagian besar bukan karena bisnisnya yang hancur, tetapi dimulai dari keluarganya yang membuat bisnis itu menjadi hancur dengan berbagi sepatu. Mungkin untuk cerita berikutnya, saya share screen aja ya Pak Dewa ya. Ya, Pak. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, baik. Ini seperti yang saya katakan tadi. Keluarga itu punya reaksi, bagikan reaksi nuklir lah begitu. Dia bisa bikin bagus, tapi dia juga bisa bikin hancur. Nah, di dalam bisnis keluarga, Pak Dewa, itu ada istilah blood is always thicker than sweat. Darah itu lebih kental dibandingkan dengan keringat. Urusan-urusan keluarga selalu lebih berat dibandingkan dengan urusan-urusan bisnis di dalam bisnis keluarga. Cuma kita tidak, sering tidak sadari saja. Di dalam pengalaman saya, kita ada dua komite biasanya, komite korporasi, komite keluarga. Kalau tatanan bisnis keluarga yang sudah kita atur. Rapat-rapat direksi, rapat-rapat komite korporasi, tidak seberat kalau kita sudah bicara rapat-rapat komite keluarga. Karena di sana tidak hanya bicara mengenai hasil-hasil, tapi juga bicara mengenai perasaan, bicara mengenai posisi, bicara mengenai herati, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Keluarga di dalam bisnis itu punya empat posisi paling tidak. Dari tujuh posisi sumber daya manusia yang ada. Dan dari masing-masing posisi ini, keluarga bisa berkontribusi sangat bagus di berbagai posisinya, tapi bisa juga menjadi penghancur yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini, Pak Dewa, ada posisi satu, posisi empat, posisi enam, dan posisi tujuh, itu adalah posisi keluarga. Hari tujuh posisi. Bapak bisa bayangkan. Dari tujuh jenis sumber daya manusia, ada empat di antaranya adalah posisi keluarga dengan berbagai macam atributnya. Yang pertama, yang posisi satu, adalah posisi anggota keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan, dan juga bukan pemegang saham. Dia bisa berkontribusi banyak dengan jaringan yang mereka punya. Dengan pengetahuan yang mereka punya. Bisa mengkontribusikan dirinya untuk perusahaan. Nah, posisi berikutnya adalah anggota keluarga, dia ikut sebagai pemegang saham, tetapi dia tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Itu ada di posisi yang keempat. Dia punya kepentingan terhadap majunya perusahaan. Dia punya kepentingan terhadap bagaimana operasional perusahaan. Walaupun dia tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Nah, lalu posisi yang ke-enam adalah posisi anggota keluarga yang ikut di dalam pengelolaan perusahaan, tetapi bukan pemegang saham. Nah, di sini anggota, baik anggota keluarga, inti maupun extended family, kadang-kadang ikut extended family itu, ipar, menantu, dan sebagainya. Ada sepupu, misalkan, dan sebagainya. Dan adik, begitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang dia anggota keluarga, dan dia juga ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Dia bisa berkontribusi banyak, karena dia adalah keluarga. Sebagai seorang profesional, dia berkontribusi. sebagai keluarga juga dia bisa berkontribusi, terutama values, nilai-nilai kultur keluarga, dan lain sebagainya, dia bisa tegak. Lalu kemudian yang ketujuh, yakni anggota keluarga, dia juga pemegang saham, dia juga ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Ini sangat kental kontribusinya yang ketujuh ini. Dia keluarga, dia punya kepentingan terhadap sahamnya, dan dia juga ikut bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Nah, ini empat posisi. Kalau dia mau menghancurkan, semuanya bisa menghancurkan dengan cepat. Termasuk yang nomor satu. Nomor satu contohnya adalah istri. Kadang istri kita tidak ikut. Tidak ikut sih di dalam pengelolaan perusahaan. Tidak juga ikut jadi pemegang saham, tapi ikut menentukan. Karena seringkali obrolan perusahaan dibawa juga ke dalam obrolan di kamar, di ranjang. Mengambil keputusan, kemudian memilih direksi, dan lain sebagainya. yang nomor satu seringkali ikut. Kadang anak juga sering ikut. Dan sebagainya. Nah, keempat ini, keempat posisi ini, dengan posisi yang berbeda, dengan kekuatan yang luar biasa di dalam intervensinya, di dalam perusahaan, lalu kemudian ini bergabung menjadi satu. satu kepentingan, yakni kepentingan keluarga. Nah, alert di sini, hati-hati loh dengan ini, dengan posisi yang berbeda ini. Yang pertama adalah tata kelola. kalau bisnis tidak dikelola dengan baik, dengan posisi yang seperti itu, maka pertempuran mereka, itu bisa jadi pertempuran ada di bisnis. dan ini seringkali kejadian demikian. Tata kelola kita akan bicara tersendiri. Tapi, itu menjadi poin utama di dalam bisnis keluarga. Tata kelola perusahaannya, good corporate governance, itu harus terjadi. Dan tata kelola keluarganya. Mesti ada. Kalau tidak ada dua-duanya, maka kita tinggal menunggu kapan perang beratah Yudha akan terjadi. Nah, lalu kemudian, yang kedua yang sangat penting adalah trust. Yakni, saling kepercayaan antar anggota keluarga. Bisa Bapak Ibu pahami begini, mereka berada di posisi yang berbeda, tentu mereka memiliki informasi yang berbeda terhadap perusahaan. Nah, begitu mereka memiliki informasi, informasi yang berbeda terhadap perusahaan, maka ada mulai rasa saling suriga. Benar enggak sih ini perusahaan dijalankan oleh kakak saya dengan benar? Apa dia enggak mulai ambil manfaat dari aksesnya terhadap keuangan yang begitu luar biasa, sementara saya tidak? Apa kebijakan-kebijakan remunerasi yang sudah dibuat untuk saudara-saudara yang di perusahaan itu sudah oke? dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya yang lalu membuat mulai rasa saling tidak percaya. Dan ini destroyer. Nah, lalu kemudian ada code of conduct. Ada etika yang di sana penting. Ada conduct. Ada yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang mestinya dilakukan oleh keluarga, apa yang mestinya tidak boleh dilakukan. Ini juga harus jelas tata nanya. Karena kalau tidak ada keluarga yang misalkan saja tiga orang, tiga orang ikut di dalam pengelolaan perusahaan, karena punya keistimewaan, dia bisa melakukan, dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa berperilaku apa saja, enggak ada yang berani negor. Ada yang datang pagi, pulang malam, jungkir balik, begitu satu anggota keluarga. Ada yang datangnya jam dua siang, jam lima pulang. Ada yang datang cuma minta uang, datang kekeuangan, minta uang lalu pergi, dan lain sebagainya. Ada yang macam-macamlah. Sehingga ini terjadi ketidakveran antar keluarga. Itu juga jadi bom berikutnya. Nuklir berikutnya yang siap untuk meledak. Lalu bicara remunerasi. Remunerasi kadang-kadang, ya sudah lah, sesama anggota keluarga, kita samain aja dah. Padahal beban dan tanggung jawabnya berbeda. Terus ibunya bilang, yaudah lu adik berdua, begitu, yu samain aja lah, lu ngambil 100 juta sebulan, dia juga ngambil 100 juta sebulan. Nah si kakak merasa, saya CEO, saya bertanggung jawab, saya kerja dari pagi sampai malam, dan dia datang cuma, datang sebentar ikut meeting, juga gak jelas terus pulang, saya dapetnya kok sama. Kalau kita masih sendiri begitu, antar kakak dan adik, mungkin masih ada toleransi. Tapi di belakang mereka, ada extended family. Di belakang mereka ada istrinya, Pak. istrinya melihat, Pak. Eh, itu si adik, adik lu kok, datangnya jam 10, pulang jam 3. Lu sendiri datang pagi jam 6 udah di kantor, jam 8 masih di kantor. Tanggung jawab lu yang ingin semua, terus ganjinya kok sama. Nah, ini mulai. Nah, hal-hal ini yang perlu alert, karena besaran power mereka itu di dalam intervensi kepada perusahaan, ini jadi alert. Kalau tidak dimanage dengan baik, maka akan menimbulkan konflik keluarga. Konflik keluarga itu akan menjadi penghancur. Penghancur, cur. Karena di dalam statistik mengatakan ada dua penghancur utama bisnis keluarga. Yang pertama adalah kegagalan dalam suksesi, transisi dari generasi pendahulu ke generasi berikutnya itu gagal, itu pasti selesai. Dan yang kedua adalah konflik antar anggota keluarga. Sebesar apapun bisnisnya, kalau antar anggota keluarga itu konflik, maka kita sebenarnya, kalau tidak bisa di-resolve, maka itu adalah pertanda sayonara bagi bisnis keluarga ini. Dan ini tidak gampang. Karena kita memadukan antara keluarga dan bisnis, seperti pada pertemuan lalu, kita sudah katakan bahwa ini dua hal yang memiliki sifat berbeda. Keluarga itu memiliki sifat yang harmonis, inward-looking, dan lain sebagainya, mementingkan keharmonisan. Sementara perusahaan dengan sifat yang sangat objektif, dengan target, dan lain sebagainya, lalu bercampur menjadi satu. Di dalam banyak hal. Sehingga itu yang perlu dicermati, dewa kira-kira begitu. Oleh karena itu, keluarga juga mesti diatur, supaya mereka bisa memiliki, menjadi energi nuklir yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis itu sendiri. Apanya sih yang mesti diatur di dalam keluarga? Itu paling tidak ada delapan hal yang mesti difokuskan di dalam bisnis keluarga, terutama mengenai keluarga sendiri. Yang pertama adalah mesti di-establish family policy. Kebijakan-kebijakan keluarga. Apa sih kebijakan keluarga itu sendiri? Kebijakan-kebijakan yang menyangkut anggota keluarga yang ada hubungannya dengan bisnis. Misalnya, berapa sih setiap anggota keluarga mesti disantuni oleh bisnis? Lalu bagaimana menentukan siapa yang akan menggantikan nanti? Bagaimana caranya anggota keluarga untuk masuk ke dalam bisnis keluarga? Prosesnya seperti apa? Sehingga ini bisa diikuti oleh anggota keluarga yang manapun tanpa terkecuali. Itu yang utama yang masih harus ada. Lalu kemudian merartikulate, mengejawantahkan family vision. Ini keluarga pengennya seperti apa sih dalam jangka panjang? Bisnisnya akan mengarah kemana? Akan ingin menjadi seperti apa? Itu yang antar anggota keluarga mesti clear. ada jangan sampai ada yang bilang udahlah yang gini-gini aja cukup, gak usah maju-maju, besok jual aja, nanti kita nikmatin deposito aja. Lalu ada yang ada yang satunya bilang bisnis ini mesti gedein, bisa jadi multinasional. nah ini mesti dilakukan rembuk antar keluarga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ada family organization. Kenapa perlu family organization? Supaya hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan keluarga itu diputuskan di dalam organisasi keluarga. Yang menyangkut perusahaan. Tidak diputuskan di dalam perusahaan. Sehingga pertempuran keluarga jangan sampai ada di perusahaan. Itu sebabnya ada family meeting rapat-rapat keluarga yang bicara. Pokoknya keluarga ketemu masak-masak dan sebagainya. Ini dan sebagainya. Lalu saling harmonisasi, saling bercerita supaya harmonis. Ada family komite. Komite keluarga yang setiap keputusan strategis kita putuskan di dalam komite keluarga. Tidak boleh satu orang pun memutuskan sendiri. Kita putuskan sama-sama. Ini, 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 ini harus diputuskan sama-sama di dalam komite keluarga. Kalau mau yang lebih besar lagi, ada family office di sana. Ada family company. Di situlah mereka berembuk. Sehingga korporasinya tidak dilanggar. Lalu kemudian apa lagi yang mesti dibicarakan di dalam keluarga yang hubungan dengan bisnis adalah bagaimana kebijakan mengenai kepemilikan perusahaan ini. Antara kakak adik, kalau perusahaannya sudah besar, kakak adiknya nanti punya anak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, mau seperti apa itu. Lalu yang kelima adalah resolve, dari menyelesaikan konflik-konflik dari keluarga yang harus kita selesaikan. Selesaikanlah. Jangan sampai itu menjadi konflik yang nanti mengganggu jalannya perusahaan. Lalu kemudian kita bicara mengenai education of family. Ini penting sekali karena kita harus menyiapkan, keluarga mesti menyiapkan penerusnya, dan penerusnya mesti in line pendidikannya dengan bisnisnya keluarga. Nah itu yang masih dilakukan. Ada enam, lalu kemudian yang ketujuh. Ada siapa sih yang mengkoordinasikan peran-peran keluarga ini? Mengkoordinasikannya. Si ini mesti ngapain, si itu mesti ngapain, si itu mesti ngapain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ke delapan adalah hubungan antara keluarga ini seperti apa? Supaya mereka itu senang menjadi satu antar keluarga. Pak Dewa di dalam pengalaman saya seringkali kakak dan adik itu susah bertemu karena berbagi persoalan nanti kita akan bercerita ada tujuh persoalan yang masih menyangkut di dalam kakak adik sehingga mereka penggan ketemu karena kalau ketemu akan berbenturan mereka tidak enjoy pertemuan-pertemuan bisnis dan keluarga menyangkut dijadikan satu mereka tidak enjoy. Nah ini harus dibikin mereka enjoy. Harus dibikin enjoy. Nah itu kira-kira yang ininya. Saya punya waktu berapa lama lagi Pak Dewa? Masih 15 20 menit Pak. Oke, baik. Saya tadi bercerita bahwa saling percaya trust itu sangat penting Pak di dalam bisnis keluarga. Trust antara anggota keluarga. Karena kalau sudah tidak ada saling percaya antara anggota keluarga maka kita tinggal menunggu saja. Mereka punya kekuatan besar untuk memutuskan saya stay atau saya keluar. Karena mereka sama-sama punya kekuatan finansial, mereka juga biasanya sama-sama punya kekuatan sosial dan lain sebagainya yang begitu tidak percaya kayaknya gue mesti bangun bisnis sendiri sama keluarga gue sendiri. Abang gue udah gak cocok. Gue gak sepaham susah. Nah ini penting. Apalagi satunya tidak ikut di dalam mengambil keputusan, satunya yang mengelola perusahaannya lu saling tidak percaya itu sudah pertanda dan ini mesti dibangun tidak boleh ada yang mendistrap rasa saling percaya ini supaya bisa keluarga bisa mendorong bisnis ini ke arah yang lebih cepat. Nah kepercayaan yang penting di dalam pengalaman saya yang pertama adalah percaya antar pribadi kenapa kepercayaan antar pribadi penting karena tadi setiap keluarga itu memiliki posisi yang berbeda memiliki akses informasi yang berbeda saya mesti yakin kepada adik saya yang saat ini menjadi CEO bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik tidak di belakang saya lalu melakukan hal-hal yang menurut saya tidak baik ini yang penting pertama percayaan lalu kepercayaan yang kedua adalah kepercayaan tentang kompetensi kemampuan dari masing-masing anggota keluarga bahwa kakak saya yang mimpin saya yakin kemampuannya adik saya yang mimpin keuangan saya yakin kemampuannya adik saya yang satunya yang memimpin operasional saya juga yakin kemampuannya sehingga saya rela mereka mengelola bisnis saya saya yakin kompetensi mereka memang di sana jangan sampai meragukan kalau meragukan kadang-kadang kita yang tidak ikut di dalam meluangin perusahaan pengen saja tudun ke bawah lalu ngacak-ngacak begitu dan itu seringkali terjadi pengalaman saya nah lalu kemudian kepercayaan terhadap sistem sistem dan kata kelola bisnis ini harus dipercaya oleh semua anggota keluarga bahwa itu dilakukan dengan benar itu sistemnya sudah sudah mumpunilah begitu kira-kira untuk pengelolaan bisnis sehingga saya masing-masing tidak ada lagi cari mencurigai A, B, C dan lain sebagainya nah bagaimana membangun kepercayaan itu yang pertama adalah harus jelas masing-masing keluarga itu posisinya di mana yang berada di posisi satu tadi yang anggota keluarga yang gak ikut campur posisi di situ ya urusan perusahaan urusan dua nanti gue akan lapor ada sistem laporan yang setiap bulan dilakukan setiap minggu jangan ikut-ikut kecuali saya membutuhkan di luar itu saya yang melola saya yang punya posisi you sebagai pemegang saham dan tidak ikut mengelola perusahaan tanggung jawab saya adalah return on investment you bahwa perusahaan ini untung memberikan keuntungan yang seperti kita harapkan sama-sama you akan hadir di dalam rapat ini 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 kita akan supply you dengan informasi ini 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 kalau ada kebutuhan saya akan minta tolong sama you begitu juga untuk yang di dalam perusahaan kita yang nomor satu bisa bilang gini eh you yang melola tanggung jawabnya adalah apa yang sudah kita targetkan bersama tahun ini itu tercapai setiap bulan kirim laporan kalau ada apa-apa kita akan melakukan rapat clear ini posisi yang di clear jangan sampai campur aduk lalu kemudian maintain sense of certainty dan uncertainty kondisi perusahaan ke depan itu tidak selalu mulus Pak Dewa dan saya sebagai misalkan saya sebagai pengelola perusahaan dan ada adik-adik saya tidak ikut saya mesti ngasih tahu eh kondisinya begini ada risiko begini ada kemungkinan begini ada kemungkinan begini itu mesti share supaya para keluarga yang tidak ikut juga tahu oh begitu ya kondisi perusahaan kita begitu ya itu kita mesti share lalu kemudian mesti clear juga tentang siapa sih yang mengendalikan siapa melakukan apa itu clear di dalam keluarga gak ada campur gak ada silang-silangan begitu lalu kemudian yang keempat nah mesti sama-sama legowo kalau ada perbedaan pendapat jangan karena paling tua lalu minta paling menang jangan karena merasa paling pinter lalu kemudian minta yang dia dibenarkan terus dan lain sebagainya perbedaan biasakan perbedaan pendapat di dalam perusahaan oleh anggota keluarga itu menjadi sebuah kultur yang berjalan secara dinamis lalu kemudian sense of fairness nah ini penting ada keadilan di sana antara keluarga dengan posisi satu posisi empat posisi enam posisi tujuh seperti apa perlakuannya itu mesti ada asas-asas keadilan kalau lima hal ini bisa dipenuhi oleh anggota keluarga bisa diwujudkan oleh anggota keluarga maka kemungkinan adanya ketidakpercayaan itu pasti akan berkurah atau bisa dieliminir begitu ada rasa saling percaya ada rasa tenang ada rasa oke kalau you saya berada di luar sistem yang kalau you perlu bantuan apa-apa you tinggal ngomong saja saya punya ini punya ini saya punya jaringan dan lain sebagainya silahkan dimanfaatkan I trust you to handle this company I trust you to manage this company ini trust itu terjalan lalu lalu kemudian code of conduct kita mesti bangun code of conduct antar anggota keluarga sehingga tahu kewajiban masing-masing apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam membangun code of conduct pengalaman kita ada 6C 6C C yang pertama cash cash itu artinya bahwa semua anggota keluarga aware bahwa perusahaan ini didirikan oleh keluarga oleh nenek kita oleh bapak kita adalah untuk mendapatkan keuntungan ini bukan lembaga sosial yang you datang ngambil uang bersama teman-teman dan lain sebagainya ini menghasil untuk menghasilkan keuntungan apapun harus dilakukan supaya perusahaan ini tetap untung dan semua anggota keluarga harus setuju dan harus mendukung hal ini ini yang pertama pak lalu kemudian komunikasi C yang kedua adalah komunikasi tidak ada satu hal pun apapun itu yang menghalangi komunikasi antar anggota keluarga tidak tidak oleh karyawan tidak oleh extended family ini mesti mengalir dengan baik antara keluarga inti karena kalau tidak mengalir tadi trust tadi muncul kembali ketidakpercayaan lalu lalu kemudian yang ketiga adalah criticism saya yang ketiga criticism bahwa setiap kebijakan yang diambil itu ada blind spotnya maka kritik oleh anggota keluarga adalah harus kritik yang membangun dan yang dikritik juga harus harus rela yang dikritik harus mau dikritik karena itu untuk kepentingan bersama karena itu untuk kepentingan bersama sehingga ada ada yang yang menjadi rambu-rambu eh salah itu ini begini 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 saya nemukan pengalaman saya begini begini misalnya itu kata dari salah satu anggota keluarga yang tidak ikut pengelola perusahaan oke oke kita formulasikan lagi dan sebagainya nah harus terbuka oleh kritik dalam bentuk apapun lalu kemudian ada C yang keempat adalah komitmen komitmen anggota keluarga untuk terus memelihara nilai-nilai keluarga memelihara idealisme keluarga dan filosofi keluarga dalam menjalankan perusahaan jangan menyimpang eh orang tua kita sudah menggaziskan kita berbisnis dengan cara begini ya tidak yang itu kita bukan pebisnis yang seperti itu itu nilai-nilai yang kita anut itu kultur yang kita anut dan ini mesti komitmen semua anggota keluarga lalu C yang kelima adalah compassion belas asing empathy antar anggota keluarga karena compassion dan empathy inilah akan menjadi pelumas kalau terjadi konflik antar anggota keluarga saling belas asing saling berempati dan lain sebagainya terhadap persoalan-persoalan keluarga dan anggota keluarga dan yang ketiga ke enam C yang ke enam adalah kredit kredit berarti bahwa kita share segala sesuatu yang kita punya kita mesti humble dan lain sebagainya kita mesti memberikan kredit kepada keluarga yang lain yang yang melakukan apa yang memberikan kontribusi dan lain sebagainya nah ini ini 6C yang akan memelihara code of conduct dari antar anggota keluarga kalau trust tadi sudah terpentuk code of conduct nya sudah sama-sama disepakati lalu kemudian tadi remunerasinya sudah jalan maka anggota keluarga semuanya akan menjadi faktor pendorong yang luar biasa terhadap perjalanan bisnis keluarga ini sendiri luar biasa saya bilang sangat luar biasa saya punya beberapa pengalaman dimana keluarga menjadi pendorong yang luar biasa pertumbuhan bisnis keluarga bisa sangat amazing nah ini ada 9 family strategi yang mungkin nanti kita bisa bicarakan satu persatu dalam pertanyaan pertanyaan berikutnya Pak Dewa oleh karenanya saya kembalikan dulu terima kasih banyak jadi intinya saya katakan bahwa kalau kita bisa mengatur keluarga mengatur hubungan keluarga dan perusahaan maka keluarga ini akan menjadi power akan memberikan kekuatan besar mendorong majunya bisnis tetapi kalau kita tidak bisa mengaturnya kalau keluarga tidak terkendali maka keluarga akan menjadi penghancur yang luar biasa kira-kira demikian Pak Dewa pada sahabat pembelajar saya kembalikan waktu ke Pak Dewa kembali oke terima kasih Pak Jeman Marple luar biasa the roles of family in business jadi yang penting adalah penegakan dari aturan yang telah disepakati dari apa yang disampaikan banyak role yang bisa kita buat dari tegakan yang penting itu kalau memiliki aturan yang tidak ditegakan itu jadi nuklir tadi bisa mengajarkan semuanya oke baik sahabat pembelajar untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing silahkan masih kita buka kesempatan masih kita buka waktu lagi untuk Anda yang ingin bertanya lewat Zoom Group Chat atau bisa langsung buka mic oke silahkan kalau ada sambil nunggu 1-2 menit mungkin saya akan bertanya Pak tadi saya memiliki catatan ada 8 cara tadi ya 8 fokus maksudnya 8 fokus dalam memelihara hubungan keluarga dan bisnis itu dari pengalaman Pak Nyoman dari 8 fokus ini mana yang biasanya sulit dilakukan terjadi kasus di perusahaan keluarga Pak ada 2 Pak ada 2 saya pisahkan menjadi 2 2 hal yang pertama yang tidak dimiliki dan yang susah dilakukan susah dilakukan kan berarti sudah memiliki tetapi susah dilakukan kan yang yang tidak sering tidak dimiliki yang pertama adalah family policy itu jarang yang punya family family constitution kesepakatan kesepakatan keluarga jarang yang punya even dalam bentuk lisan itu jarang mereka yang memiliki Pak saya pernah bicara dalam satu seminar berkenaan dengan family constitution lalu ditanya kapan sih Pak Nyoman seharusnya kita memiliki konstitusi keluarga saya bilang kemarin karena harus sudah ada sejak awal itu kesepakatan kesepakatan keluarga kalau tidak punya ini persoalan bisa family policy ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang disepakati bersama bisa juga dalam bentuk lisan yang disepakati bersama jadi tergantung kondisi itu lalu yang pertama lalu kemudian yang ini susah semua Pak sebenarnya kalau dibilang dibilang ini susah semua ya semua resolve conflict juga susah sekali konflik kalau sudah terjadi antar antar bapak sama anak antar antar kakak sama adek itu lama lama ininya mereka apalagi terus ada extended family yang ikut-ikut campur ada istri ada ifar dan lain sebagainya ikut-ikut apalagi mereka juga ikut dalam pengelolaan perusahaan artinya ikut juga di dalam konflik itu wah itu lama saya selalu bilang seperti yang tadi saya katakan blood is always always thicker than sweat urusan-urusan keluarga selalu lebih berat dibandingkan urusan-urusan pekerjaan itu kira-kira di resolve-nya akan sangat susah ya walaupun yang lain-lain itu juga susah tapi dua hal itu menurut saya di awal harus penting sekali satu mengenai establish family policy itu kesepakatan kesepakatan keluarga ada yang kedua konflik ini mesti di resolve oke jadi dua hal ada mekanisme untuk resolve konflik itu penting jadi dua hal ini jadi policy kesepakatan kemudian menghindari konflik ini salah dua hal yang harus dilakukan mau gak mau yang mutlak harus dilakukan di awal kalau ingin selamat ini sebagai dasar dimana fokus-fokus yang lain fokus yang lain bukannya tidak penting penting juga tetapi dua hal itu biasanya yang yang apa namanya yang sangat fundamental dan ini menurut pengalaman memang belum banyak yang memiliki policy kesepakatan belum mungkin kalau kita bicara bisnis keluarga 100% yang punya kesepakatan gak lebih dari 10% sisanya rumah di Indonesia yaudah jalanin aja lah begitu entar gimana gimana dan itu kadang-kadang baru mulai baru mulai terasa sejak setelah ada konflik setelah ada merasa tidak adil diperlakukan tidak adil sudah mulai nah itu baru baru oke mudah-mudahan keburu untuk diperbaiki tapi seringkali kadang-kadang udah udah gak keburu untuk diperbaiki gak terlalu terlalu konfliknya menjadi konflik terlalu terlalu berat begitu kira-kira oke baik Pak Nyoman ini sahabat pembelajar ada yang bertanya kalau tidak ada mungkin kita akan tutup acara kita Pak Nyoman dan 9 family strategi ini belum kita bahas mungkin bisa di-share nanti Pak ya untuk materinya Pak Nyoman untuk menutup acara ini mungkin Pak Nyoman ada closing statement terkait dengan tema the roles of family in business saya ingin pesan kepada baik pada sahabat pembelajar maupun sahabat bisnis keluarga bahwa urusan-urusan keluarga baik adalah urusan yang sangat penting untuk di-resolve dan itu sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan oleh karena itu mekanisme pengaturan keluarga itu mesti sudah dilakukan secara proper sebelum segala sesuatunya terjadi dan mendestroy bisnis itu sendiri sehingga apa yang sudah dibangun oleh kita atau oleh pendahulu kita itu bisa berantakan karena kita tidak bisa mengelola urusan-urusan keluarga dengan baik kira-kira gitu dari saya Pak Dewa terima kasih terima kasih banyak Pak Nyoman atas waktu dan pencerahnya tentang family business khususnya di rangkaian seri yang ketiga The Role of Family in Business semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join di sore hari ini mungkin bisa buka mic ini dari tadi adem-adem terpesona dengan mendengarkan Pak Nyoman atau mungkin memang bisa mengucapkan terima kasih langsung buka mic silahkan terima kasih Pak Nyoman terima kasih oke sampai ketemu lagi minggu depan Pak Nyoman terima kasih atas waktunya terima kasih juga untuk sahabat pembelajar salam sukses luar biasa salam sukses luar biasa terima kasih Pak Dewa terima kasih